Ketahuan menikah diam-diam, Opi Kumis disiram sayur asem mendidih. Komedian Opi Kumis baru-baru ini menceritakan momen dirinya ketahuan istri pertama telah menikah tanpa izin. Opi Kumis menyebut jika tak mudah mendapatkan restu dari istri pertamanya untuk melakukan poligami. Rahasianya terbongkar lantaran gosip emak-emak di tempat tinggalnya yang sampai ke telinga sang istri. Opi Kumis ternyata sempat mengelak saat istri pertamanya meminta konfirmasi terkait kabar dirinya menikah lagi. Bahkan, komedian berusia 63 tahun ini mengatakan kabar itu hanya gosip. Sampai akhirnya, lanjut Opi Kumis, sikap istri pertamanya itu berbeda tak seperti biasanya. Nih Tumben, biasanya kalau gue pulang malam, bini gue kalau mau makan ya makan aja. Ini kok Tumben, gue pulang nawarin makan kebetulan lagi angetin sayur. Pas gue angkat, ada sayur asem lagi diangetin, udah setengah mendidih, cerita Opi Kumis. Tanpa diduga istri pertama Opi Kumis itu langsung menyeramkan sayur asem tersebut ke muka sang komedian. Gue karena udah ngantuk, ketiduran. Begitu gue tidur, itu sayur asem nyampe ke muka. Mendidih, itu di mata gue ada melinjo, jagung, kenang Opi Kumis sambil disambut gelak tawa Eko Patrio. Akibat kejadian tersebut Opi Kumis harus dilarikan ke rumah sakit, lantaran wajahnya langsung memerah karena disiram sayur asem yang panas. Terima kasih telah menonton!